halo 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 kembali lagi lagi disini saya akan membawakan tutorial dan pastinya bermanfaat untuk kita semua tutorial apakah itu sebelum kita lanjut boleh dong teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan channel jika aditya amati dan juga jangan lupa aktifkan lonceng untuk dikaji di kolnya sekali menjadi semua selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari ini kembali bersama saya dikali tiamat dalam channel youtube dikali tiamat buat like nah senang kali saya bisa hadir dalam video podcast ini atau tutorial podcast nah kali ini saya akan memberikan segitu tutorialnya yang saya rasa Insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oh ya sebelum teman-teman minta boleh untuk teman-teman klik tombol subscribe dan juga like dan juga share bila teman-teman merasain bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain dan tidak lupa untuk aktifkan lonceng inovifikasinya yang defaultnya sesekali menjadi semua kerja semakin semangat dan semakin berinovasi untuk membuat tutorial dan review lainnya tentang gadget smartphone karena untuk saat ini saya lebih fokus ke smartphone dulu ya jadi mudah-mudahan bisa saya curahkan smartphone ini dan bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya Oke kali ini depan saya akan coba membuat tutorial bagaimana sih cara membuat identitas di smartphone ini khusus pengguna Android ya kalau untuk iPhone atau iOS saya kurang untuk memberikan identitas sebenarnya enggak ribet-ribet amat sih tapi enggak banyak orang yang tahu kalau infonya bisa kita bisa kita kasih identitas atau nama atau tanda pengenal cuma sedikit orang yang mengetahui fitur tersebut Oke fitur identitas ini sangat bermanfaat ya khususnya buat saya pribadi karena jujur di tempat saya ini ada yang punya apa handphone buat sekian banyak yang sama ya dan fitur ini bisa kita aktifkan dengan apa tanpa atau dengan layar kunci saya sekarang enggak menggunakan layar kunci ya kalau tidak menggunakan pengaman tapi bisa dipakai kok Oke untuk mengidifannya kita masuk ke pengaturan dulu ya teman-teman depan layar utama satu dan kita cari setelan pengaturan atau setting tergantung HP kalian ini karena HP saya adalah Samsung ya namanya setelan YouTube posat apps nah mana kita setelan ya file tel what apek masjawa tap tap kontak pesan setelan ini kita klik pengaturan untuk teman-teman pengguna pengguna Xiaomi pengguna Oppo atau Lenovo atau Huawei atau lainnya lah ya mungkin bisa diikutin cuman yang bisa saya bagikan tutorialnya adalah dua versi yaitu Xiaomi dan Samsung untuk Xiaomi teman-teman bisa ditonton di Depkripsi ya Nah saya sematkan videonya tuh video dari teman saya silahkan teman-teman subscribe channelnya dan jangan lupa subscribe juga channel ini kita cari sini eh keamanan ya eh kunci layar nah tuh keterangannya ya kunci layar ya udah bisa ya kita cari kunci layar sini Google fitur kesejahteraan wallpaper tampilan suara dan koneksi akun Google fitur kesejahteraan perawatan aplikasi manajemen aksesibel update kesejahteraan di fitur like Google biometrik dan kunci layar ini kita klik kunci layar kunci layar nah lalu kita cari di bawah apa ya namanya pemberian nama kontak kalau nggak salah lupa lagi di ngga hafal soalnya gitu kita gitar aja ke bawah kunci layar cari tombol tipe kunci layar usap smart lock atur kunci layar aman untuk menggunakan gaya jam atur tipe jam roaming aktif aktif face Widgets dapatkan akses cepat informasi kontak dikasih notifikasi informasi kontak informasi kontak ya namanya mungkin setiap handphone namanya berbeda-beda ya ada yang namanya kalau di Lenovo dulu tuh namanya apa ya itu tidak bukan identitas sih saya lupa lagi namanya tapi setiap handphone beda-beda tapi intinya menuju ke tujuan yang sama yaitu memberikan identitas pada sponsor kalian ini sebenarnya udah saya kasih nama tapi coba akan saya lupa namanya mengedit di keadit ke Ahmad kotak dulu yang bawaannya backspace di backspace 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 saya sini akan memberikan nama channel saya ya itu channel tiga Aditya Ahmad for life oke kita tulis aja disini seperti bahasa huruf besar Z huruf huruf besar C H A A A B B backspace N N N E E L bilaspasi channel F F backspace A S D D I I K K S S backspace A A A A a d last partysan Nah kita coba cek Mengedit channel Dika Aditya Ahmad For like kotak edit masuk Nah ini kita-kita tambahkan emoji loh Coba ya Akan saya coba tambahkan emoji Ini dua Stiker, tombol, emoji, tombol Nah iseng aja nih Bisa orah ya Gak ngomong udah Nah pokoknya itu lah ya Gak bisa tegasnya emoji gak apa-apa lah Selesai Channel Dika Aditya Ahmad For like kotak edit masukkan teks Nah udah Ketuk dua kali Kalau kita udah kasih nama Lalu kita klik tombol selesai Batal Selesai tombol Nah ini kita klik Ketuk dua kali untuk mengaktifkan Kunci layar Informasi Nah untuk mengeceknya Silahkan teman-teman matikan ponsel Seperti biasa Ya jangan dimatikan daya ya Matikan basa Lalu teman-teman lihat Di bawah jam ya Kalau gak salah Atau di bawah tanggal itu ada keterangan Nah itu Akan muncul nama kalian Atau nama email Atau nama telepon kalian Atau alamat rumah Ini bisa kalian kasih Sesuka hati kalian Nah coba ya Akan saya matikan ponselnya Nah mati nih kan Seperti ini Lalu kita hidupin lagi Usap dengan dua jari channel Dika Aditya Ahmad for like Nah langsung muncul ya Kalau tokpek itu biasanya langsung baca dia Usap dengan dua jari untuk mem Nah langsung muncul tuh Nah Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Untuk Apa ya Aduh mati apinya Nah ini sangat bermanfaat sekali ya Untuk teman-teman Dan silahkan teman-teman Praktekkan di ponselnya kalian masing-masing Mudah-mudahan bermanfaat Dan apabila Teman-teman Kurang paham atau Gimana Silahkan teman-teman Komentar saja di bawah Dan Saya harapkan Mudah-mudahan Teman-teman Bisa nampakkan pengetahuan baru Oke Demikian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Saya hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh